Halo semua, kali ini kita akan belajar matematika SDMI kelas 5, matematika jilid 2, penerbit mas media. Kita akan membahas yang ada di halaman 44, yaitu penilaian tengah semester ganjil atau semester gasal, yang bagian A berilah tanda silang pada huruf ABC atau D. Oke, ini untuk ujian UTS atau ujian PTS ya. Kita lihat yang nomor 1, pecahan desimal dari 5 per 20 adalah? 5 per 20 itu adalah pecahan biasa. Kita akan ubah dia menjadi pecahan desimal. Caranya 5 per 20, kita kalikan dengan 5, supaya nanti penyebutnya menjadi 100. Jadi 25 per 100, itu menjadi 0,25. Jawabannya ada di C. Kemudian yang kedua, pecahan biasa. Yang paling sederhana dari 0,36 adalah? 0,36 itu adalah bilangan desimal. Kita ganti dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 36 per 100. Cari FPB-nya, yaitu 4. Berarti kita bagi 4 menjadi 9 per 25. Yaitu B. Yang nomor 3, bentuk persen dari 16 per 20. Jadi 16 per 20 pecahan biasa akan diganti menjadi bentuk persen. Memperhatikan caranya, 16 per 20. Seperti yang nomor 1, kita kalikan 5, supaya dia menjadi 100. 80 per 100. Per 100 berarti persen. Berarti 80 persen. Jawabannya ada di A. Kemudian nomor 4, pecahan yang senilai dengan 125 persen adalah? 125 persen itu artinya 125 persen. Dibuat menjadi pecahan campuran. 1, 25 persen. Kita sederhanakan lagi. Menjadi sama-sama dibagi 25. Menjadi 25 persen 100. Kita cari FPB-nya, kemudian dapat 25. Sehingga yang paling sederhana menjadi 1, 1 per 4. Kita lihat dulu. Jawabannya ada di D. Nomor 5, nilai tempat angka 3 pada bilangan 157,341 adalah? Nah, kita jabarkan dulu nilai tempatnya untuk angka masing-masing. 157,341 7 itu Menempati tempat kesatuan. Dan 5 itu Menempati puluhan. Kemudian 1 Menempati ratusan. Kita lihat yang di belakang koma, angka 3, Angka pertama di belakang koma itu Persepuluhan. Kemudian angka 4 itu Perseratusan. Dan angka 1 itu Perseribuan. Nah, yang ditanya tadi angka 3, kita lihat Angka 3 Menempati Persepuluhan. Jadi jawabannya itu C Kita ke nomor 6 Pecahan 2, 2 per 3 Ditulis dalam bentuk pecahan biasa. 2, 2 per 3 itu Pecahan campuran Kita ganti ke pecahan biasa Caranya kita kalikan dulu Kemudian kita tambah 3 dikali 2 6 6 ditambah 2 8 per 3 Tetapi jawaban 8 per 3 Tidak ada di ABCD Coba kita perbesar dulu Kita kalikan dulu dengan 2 Sehingga menjadi 16 per 6 Juga belum ketemu di ABCD Kita coba lagi Kali 3 8 kali 3 24 3 kali 3 9 Nah, sudah ada jawabannya Itu di C Kemudian nomor 7 10 jeruk Akan dibagikan kepada 4 orang anak Setiap anak mendapat bagian sebatnya 10 dibagi 4 Itu artinya 10 per 4 Setelah kita buat kepecahan campuran Menjadi 2, 2 per 4 Kita sederhanakan Dibagi 2 menjadi 2 setengah Jawabannya B Nomor 8 Fatima memiliki 7 ballpoint berwarna hitam Dan 3 ballpoint Kita tulis dulu 7 yang berwarna hitam Dan 3 ballpoint berwarna merah Berarti 3 yang merah Persentase banyak ballpoint merah terhadap seluruh ballpoint Yang ditanya Merah perbandingan merah Dibanding seluruh ballpoint Itu berapa persen Merah tadi 3 Perseluruhnya kita hitung 7 sama 3 Menjadi 10 Jadi tadi total ballpointnya ada 10 Kemudian dikali 100% Karena disuruh berhitung persen Coret menjadi 30% Jawabannya di A Kemudian nomor 9 Anton Anton membeli gula 2,4 kg Ternyata persediaan gula di rumah Masih 3,3 kg Berapa banyak gula yang dimiliki Anton Tadi yang dibeli 2,1,4 kg Kemudian masih ada persediaan Berarti kita tambah 3,1,3 kg 2 ditambah 3 Hasilnya 5 Tambah buka kurung 1,4 kg ditambah 1,3 kg Jadi 5 ditambah Kita samakan dulu penyebut KPK 4 dan 3,12 Hasilnya 3 ditambah 4 Berarti 5 ditambah 7,12 Berarti hasilnya 5,7,12 Kita cari Itu jawabannya di A Kita lanjutkan nomor 10 Hasil dari 4,4 per 5 Dibagi 1,2 dikali 9 per 11 Jadikan pecahan biasa Menjadi 24 Per 5 Dibagi 1,2 Menjadi pecahan 12 Per 10 Kemudian dikali 9 per 11 24 Per 5 Bagi menjadi kali Dibalikkan Menjadi 10 Per 12 Dikali 9 Per 11 Kita lihat Mana yang bisa dicoret 24 Bagi 12 Hasilnya 2 10 Bagi 5 Hasilnya juga 2 Kemudian 2 dikali 2 dikali 9 36 Per 11 Hitung pecahan campuran menjadi 3 3 per 11 Jawabannya itu di A Nomor 11 Hasil dari 2 3 per 6 Dikali 2 2 per 9 Buat menjadi pecahan biasa dulu Yang pertama menjadi 15 Per 6 Kemudian yang kedua menjadi 20 Per 9 Kita coret dulu 15 Dicoret Sama-sama bagi 3 Menjadi 5 Dan 2 Kemudian 20 Dibagi 2 Juga bisa dicoret Menjadi 10 5 Kali 10 Hasilnya 50 Per 9 Hitung lagi menjadi pecahan campuran menjadi 5 5 5 Per 9 Jawabannya di A Nomor 12 Hasil pembagian 5 5,6 Dibagi 0,8 Untuk memudahkan Kita Kalikan dengan 10 Sama-sama dikalikan dengan 10 Sehingga Komanya menjadi hilang 5,6 kali 10 Menjadi 56 0,8 Dikali 10 Menjadi 8 56 Bagi 8 Hasilnya 7 Jawabannya D Kemudian nomor 13 Lani mempunyai 18 2 per 3 Kilogram garam Garam Ia bungkus sebanyak 2 per 3 Untuk diberikan kepada neneknya Banyaknya garam yang dimiliki Ilani sekarang adalah Tadi awalnya 18 2 per 3 Karena diberikan Berarti dikurang 2 1 per 3 Kita kurangkan dulu Bilangan bulatnya 18 Dikurangi 2 Hasilnya 16 Ditambah Penyebutnya Udah sama 3 Jadi kita Kita tidak perlu lagi Menyamakan penyebut Tinggal kita hitung 16 Ditambah 2 kurang 1 Berarti 1 Per 3 Hasil akhirnya Menjadi 16 1 per 3 Yang ada di C Oke sekian dulu Video untuk hari ini Nantikan pembahasan Selanjutnya Yang untuk ujian PTS See you Selamat menikmati Terima kasih telah menonton